Terima kasih telah menonton Ketahui, bahwa Ketua Umum PSSI Erik Thohir menyebut ada banyak hal baru yang disepakati para klub untuk diterapkan di kompetisi musim depan Di antaranya adalah soal jumlah pemain asing Pada musim sebelumnya, total kuota pemain asing berjumlah 4 orang 3 pemain asing bebas dan 1 di antaranya diwajibkan berasal dari Asia Namun pada Liga 1 musim baru ini, kuota pemain asing bertambah menjadi total 6 pemain Ada pun aturannya sebagai berikut Dari total 6 pemain 5 di antaranya bebas berasal dari negara manapun Sedangkan 1 pemain asing, diwajibkan berasal dari negara wilayah Asia Tenggara atau ASEAN Semua ini maunya klub Untuk Liga 1, kuota pemain asing ditambah supaya mereka sejajar dengan klub-klub lain di kompetisi Asia Tenggara Ini juga mengikuti regulasi Liga Champions Asia, ujar Erik Thohir Diketahui, manajemen Persik Kediri saat ini sudah mengumumkan 6 pemain asing untuk kompetisi musim depan Pemain asing tersebut ialah Anderson Nascimento, Renan Silva, Rohit Chan, Flavio Silva, Pedro Paulo, dan terakhir Semen Lingbo 6 pemain tersebut telah sepakat dan siap berjuang untuk Persik Kediri Persik Kediri bakal bermain tikitaka ala Eropa Datangnya pelatih baru Marcelo Rospit diakini membawa perubahan taktikal permainan di tubuh Persik Kediri Gaya bermain ala Eropa, seperti taktik pelatih Pep Guardiola bakal diterapkan Marcelo Rospit terhadap skuad berjuluk Macan Putih di musim baru Liga 1 2023 Diketahui, pelatih asal Brazil tersebut mengaku paling sering memainkan strategi peguasaan bola atau bol posesion Dan hal ini sudah diterapkan saat latihan beberapa hari yang lalu Marcelo mengaku telah melihat perkembangan yang baik dari para pemainnya setelah satu pekan menggelar latihan Termasuk menggenjot fisik para pemain Kami baru selesai satu pekan, baru pekan pertama Tiap kali bisa dilihat dari hari ke hari lebih baik Anak-anak juga suka latihan, kerja keras setiap hari latihan, ungkap Marcelo dikutip dari antara news Di musim baru ini, pola bermain yang diusung Marcelo sangat berbeda dengan apa yang diterapkan oleh pelatih Persik di musim lalu Sebelumnya pelatih Divaldo Alves mengandalkan skema permainan serangan balik Lewat para pemain ringer lincah dan memanfaatkan kecepatan dalam membangun sebuah serangan Pada musim baru Liga 1, 2023, ini, permainan Persik Kediri diprediksi bakal lebih sering memainkan strategi umpan 1-2 Dengan jarak antar pemain yang tidak terlalu jauh Gaya permainan itu telah menjadi ciri khas klub-klub yang berada di Eropa Direktur Persik Kediri Arief Syaifuddin, merasa yakin bahwa kualitas pelatih baru yang direkrutnya musim ini Merupakan pilihan yang tepat menahkodai skuad Macan Putih untuk bersaing di papan atas Liga 1 Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!